18 Prajurit Alam Surga Semuanya Terbunuh Oleh Pedang Feng Wu Chen Dalam Sekejap Mata Kekuatannya yang dahsyat dan cara kejamnya sangat mengejutkan ketiga tetua keluarga Dong Fang dan Tian Yunzi. Ini, sudah berakhir, ketiga tetua itu gemetar dan benar-benar putus asa. Mereka tidak berani memikirkan konsekuensi menyinggung Feng Wu Chen lagi. Kalian bertiga tidak akan menitikkan air mata sampai kalian melihat peti mati itu, kata Feng Wu Chen dingin. Matanya yang tajam membuat ketiga sesepuh takut untuk berlutut. Lepaskan kami, adikku, lepaskan kami. Ini semua salah kita. Kita seharusnya tidak berpikir untuk membalas dendam kepada kepala keluarga. Adikku, kami tahu kami salah. Tolong selamatkan nyawa kami. Keluarga Dong Fang masih bergantung pada kami. Ketiga sesepuh bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka sangat ketakutan. Karena kamu sangat merindukan kepala keluarga, aku akan mengirimu menemuinya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, nyala api hitam mengembun di telapak tangan kirinya. Udara dingin yang menakutkan menyapu dengan deras. Cici. Kemanapun udara dingin lewat, udara membeku menjadi es. Ruang dalam radius beberapa ratus kaki dipadatkan menjadi ruang properti es. Melihat api hitam yang dingin, ketiga sesepuh putus asa. Apakah ini? Nyala api. Tian Yunzi terkejut. Dia menatap api hitam di telapak tangan Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Pada saat yang sama, Tian Yunzi dapat dengan jelas merasakan bahwa api asli di tubuhnya sepertinya telah ditekan dan menjadi sangat lemah. Api asli 9 Mei orang tua itu telah padam. Tian Yunzi kembali terkejut. Wuss. Feng Wu Chen melambaikan tangannya tanpa ampun. Tiga api hitam tiba-tiba meledak. Kemanapun mereka lewat, ruang angkasa berubah menjadi gletser dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tian Yunzi merasa ngeri dan segera menghindar. Tidak, ampuni kami, adikku, lepaskan kami. Api hitam mengunci ketiga tetua, menyebabkan mereka menangis putus asa. Ketiga tetua telah terluka parah oleh Feng Wu Chen kemarin, dan luka mereka belum banyak pulih. Mereka tidak bisa menghindari api hitam, dan tidak berdaya melawan api hitam yang sombong. Dalam sekejap, mereka menjadi abu. Ding-ding-ding. Tiga cincin penyimpanan jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. King Yang, Lin Yu, Wu Shuang, pergi dan kumpulkan rampasannya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Hanya para pejuang alam surga yang memiliki cincin penyimpanan, jadi tidak akan ada kekurangan harta yang tersimpan di dalamnya. Lelah sekali, Liu King Yang dan yang lainnya dengan bersemangat keluar untuk mengumpulkan rampasan perang. Mereka pastinya veteran. Feng Wu Chen menatap Tian Yunzi dengan dingin. Dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dan berkata dengan bangga, seorang master prasasti kelas tujuh, kan? Meskipun saya tidak tahu manfaat apa yang keluarga timur tawarkan kepada Anda untuk berurusan dengan saya begitu cepat, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa Anda tidak dapat kembali hari ini. Tian Yunzi mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah lamanya sangat bermartabat. Kekuatan Feng Wu Chen memang tidak terbantahkan, namun hal ini tidak bisa membuat Tian Yunzi takut. Tian Yunzi adalah master prasasti kelas tujuh, dan budidayanya juga berada di alam surga tingkat ke-sembilan. Dengan bantuan earth level Rune, dia tidak takut pada Feng Wu Chen. Namun, yang membuat Tian Yunzi penasaran adalah dari mana kepercayaan Feng Wu Chen itu berasal. Kekuatanmu memang tidak sederhana. Api hitam macam apa itu? Tian Yunzi mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Api yang bisa membunuhmu? Feng Wu Chen mencibir. Saat berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seuntai api hitam berubah menjadi kilat hitam dan ditembakkan. Wajah Tian Yunzi sedikit berubah, dan sosoknya langsung melayang ke langit, tidak berani menyentuh api hitam sama sekali. Api hitam dapat menelan ketiga sesepuh dalam sekejap, dan nafas dingin yang menyebar dapat membekukan ruangan menjadi es, yang menunjukkan betapa mengerikannya itu. Terlebih lagi, sembilan motif api sejati miliknya telah dipadamkan. Kamu berada di alam surga tingkat ke-9, tapi kamu masih sangat pemalu. Feng Wu Chen mencibir. Tian Yunzi menatap Feng Wu Chen tanpa berbicara, lalu berbalik untuk pergi. Tian Yunzi tidak tahu apa itu api hitam, tapi dia merasa itu sangat berbahaya. Dia tidak berani mencoba, jadi dia memilih mundur. Namun, sejak dia datang, bagaimana Feng Wu Chen bisa membiarkannya hidup kembali? Feng Wu Chen selalu menjadi orang yang suka membalas dendam. Sejak kamu datang, mengapa pergi? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat di tubuhnya diaktifkan, dan kemudian dibawa kendali Feng Wu Chen, kekuatan itu keluar dengan hebat. Apa? Ini adalah kekuatan jiwa. Anda juga seorang master prasasti. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wu Chen, Tian Yunzi, yang belum pergi jauh, menoleh ke belakang dengan kaget. Wajah lama Tian Yunzi sedikit kaku. Dia tidak dapat mempercayai bahwa dengan alam tingkat tujuh miliknya, dia tidak dapat melihat bahwa Feng Wu Chen juga seorang master prasasti. Master prasasti tingkat tujuh. Anda sebenarnya adalah master prasasti tingkat tujuh. Mata Tian Yunzi membelalak, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Sungguh sulit dipercaya. Feng Wu Chen masih muda, tapi dia sebenarnya adalah master prasasti tingkat tujuh. Mengejutkan, hati Tian Yunzi sangat terkejut. Pada saat ini, Tian Yunzi akhirnya mengerti dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal. Itu berasal dari kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang kuat. Tian Yunzi tidak berani gegabuh, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Ledakan. Puh. Dua kekuatan jiwa tirani langsung bertabrakan, dan sebuah ledakan terdengar. Dalam sekejap ledakan, wajah lama Tian Yunzi berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin, Tian Yunzi memandang Feng Wu Chen dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka berdua adalah master prasasti tingkat tujuh, tetapi dalam tabrakan langsung, tubuh jiwa Tian Yunzi terluka. Tuan istana itu seperti dewa, keempat alam telah mencapai tingkat tujuh. Ye Tian Wei berkata dengan iri. Ini hanyalah alam guru di permukaan. Alam aslinya bahkan lebih menakutkan. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum. Feng Wu Chen telah memperoleh segalanya dari dewa naga jahat, dan keempat alamnya tidak terduga. Seorang master prasasti tingkat tujuh bukanlah apa-apa di mata Feng Wu Chen. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Tian Yunzi yang ketakutan bertanya dengan tergesa-gesa. Tian Yunzi belum pernah melihat surga yang menentang masa muda, dan dia sudah menyesal datang ke sini. Seseorang yang akan mati tidak berhak mengetahuinya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Mengontrol nafas dewa naga dalam api hitam, Feng Wu Chen mengendalikan racun api di tubuh Tian Yunzi, dan mengarahkannya keluar. Merasakan racun api tiba-tiba muncul, wajah Tian Yunzi berubah drastis. Racun api ini tidak benar. Tian Yunzi berkata dengan kaget. Tingkat racun api jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ah! Tian Yunzi menjerit, seluruh tubuhnya terbakar, dan asap hitam mengepul. Kamu bisa mengendalikan racun api pak tua. Tian Yunzi, yang berteriak ketakutan, sudah bisa menebaknya. Tebakanmu benar. Ini terakhir kali racun apimu beraksi. Nikmatilah. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Ah! Tian Yunzi berteriak sekuat tenaga. Dengan budidayanya, dia tidak dapat secara paksa menekan racun api yang mengerikan itu. Dalam waktu kurang dari satu menit, Tian Yunzi mati karena racun apinya sendiri, dan berubah menjadi abu. 782. Setelah menjarah semua harta para pejuang alam surga, Feng Wu Chen dan kelompoknya meninggalkan kota Sumi dan memulai perjalanan mereka ke Sumi abis. Setelah pertempuran, petinggi keluarga dan praktisi berani keluar dari kota Sumi. Ketika mereka tiba di gerbang kota dan melihat kematian tragis para pejuang alam surga, mereka hanya bisa terkesiap. Mereka semua mati. Mereka semua sudah mati. Ketiga tetua keluarga Dong Fang semuanya tewas. Dan Tian Yunzi. Jeritan itu adalah Tian Yunzi. Aku khawatir dia juga mati. Patriarkin dan yang lainnya ketakutan. Sosok Feng Wu Chen muncul di benak mereka. Sosok itu membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak, seperti setan dari neraka. Tian Yunzi, ahli prasasti tingkat ke-7, terbunuh. Berita ini jelas cukup mengejutkan domain Suan Utara. Saat ini, Feng Wu Chen dan kelompoknya telah menginjakan kaki di Sumi abis. Sumi abis adalah salah satu area terlarang di domain Suan Utara. Meskipun merupakan area terlarang, tempat ini telah menjadi tempat bagi banyak talenta muda dan pejuang kuat untuk berlatih dan mencari harta karun. Sama seperti binatang gunung Warcraft, itu berbahaya, tetapi banyak orang pergi ke sana untuk berlatih. Sumi abis penuh dengan ki spiritual, sehingga banyak praktisi memilih untuk berlatih di sini. Tidak ada bahaya di pinggiran Sumi abis. Di pintu masuk, banyak pemuda dan pemudi berkumpul. Ada juga banyak pria dan wanita muda yang budidayanya bervariasi dari alam Tian Yuan hingga alam surga. Meskipun ada banyak praktisi, tujuan utama mereka adalah berlatih dan mencari harta karun. Ada begitu banyak orang di Sumi abis. Miao Qing Qing terkejut. Meskipun dia telah mendengar beberapa berita, dia terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Ada begitu banyak praktisi muda. Apakah Sumi abis benar-benar ajaib? Ada begitu banyak orang di salah satu kawasan terlarang. Liu Qing yang terkejut. Bai Mi melihat sekeliling dan berkata, ada juga siswa dari Akademi Jiwa Suci. Siswa dari Akademi Jiwa Suci, Yi Tian Xing dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka mengikuti pandangan Bai Mi dan melihat para siswa Akademi Jiwa Suci. Para siswa Akademi Jiwa Suci berpakaian berbeda dari yang lain. Mereka memiliki tulisan, Jiwa Suci, di punggung mereka, yang mewakili identitas mereka. Pada saat yang sama, hal ini dapat menyelesaikan banyak masalah. Melihat dua kata, Jiwa Suci, semua orang tahu bahwa mereka adalah siswa Akademi Jiwa Suci. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Yi Tian Wei bertanya, apakah siswa Institut Jiwa Suci juga ada di sini untuk berlatih? Para tamu yang terhormat yang ingin masuk dan berkultivasi dan keluar hidup-hidup, cepatlah. Kalau tidak, Anda harus menunggu cukup lama. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari pintu masuk. Apa maksudmu? Ada hal yang bagus. Liu Qing yang bingung. Kamu menyebut ini hal yang baik. Seseorang di sampingnya tersenyum pahit. Adik, itu koin emas. Mereka sangat mengenal jurang sumeru, dan bisa membawamu mencari harta karun dan menghindari banyak bahaya. Tapi itu hanya untuk sebulan, namun harganya 50 juta koin emas. Apa? 50 juta? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Mata Lin Yu membelalak. Feng Wu Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa seolah-olah mereka salah dengar. Ini bukan perampokan. Saya tidak pernah memiliki lebih dari 10 juta koin emas. Bei Dou Yan bertanya dengan heran. Apakah koin emas mudah didapat? Zhang Jun Lan juga kaget. Benarkah begitu? 50 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, namun masih banyak orang yang bersedia membayar. Siapa yang ingin mati di sana? Kata orang itu tanpa daya. Untuk bisa masuk dan bercocok tanam dan keluar hidup-hidup, orang kaya pasti bersedia membayar. Setidaknya, nyawa mereka lebih penting. Tapi 50 juta koin emas terlalu banyak, dan tidak banyak orang yang bisa mengeluarkannya. Kepunahan putih menggelengkan kepalanya. Bahkan ada jaminan mereka bisa keluar hidup-hidup. Menurutku, jika terjadi sesuatu, mereka lah yang pertama lari. Jurang Sumeru dikenal sebagai salah satu kawasan terlarang, sehingga tentu saja memiliki bahaya. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa? Adikku, aku tahu ini pertama kalinya kamu ke sini, kan? Apakah Anda ingin saya menunjukkan jalannya? Hanya 50 juta koin emas. Orang yang berteriak langsung melihat Feng Wuchen dan yang lainnya adalah wajah asing dan langsung berlari dengan antusias. Liu Qingyang langsung menolak. 50 juta koin emas terlalu mahal. Tidak perlu, terima kasih. Adik, aku juga jamin kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku hanya mau 40 juta, bagaimana? Ada banyak harta karun di sana. Orang lain berlari untuk mencuri bisnis itu. Anda bajingan, Anda berani mencuri bisnis saya. Apakah kamu bosan hidup? Orang itu langsung marah dan membentak orang lain. Jadi bagaimana kalau aku bersedia mengambil 40 juta? Anda menawarkan harga tinggi, siapa yang mau pergi? Orang lain tidak bisa dianggap enteng dan langsung membalas dengan marah. Anda, orang itu sangat marah hingga menjadi gila. Lalu dia berkata, kamu menang, adikku. Saya akan mengambil 35 juta, dan saya jamin kamu dapat menemukan harta karun dan keluar hidup-hidup. Adik, karena ini pertama kalinya kamu kesini, aku hanya akan mengambil 3 ribu. Bagaimana dengan itu? Orang lain menurunkan harganya lagi. Tidak masuk akal, Anda sedang mendekati kematian. Orang yang mengatakan 5 ribu sangat marah. Dia tidak tahan lagi dan menyerang tanpa ragu-ragu. Apa menurutmu aku takut padamu? Orang lain berteriak dengan marah dan menyerang, tidak mau kalah. Keduanya mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang mengejutkan Feng Wuchen dan yang lainnya. Apakah mereka semua pemarah? Lei Tianjue tercengang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat mereka berdua berkelahi. Sepertinya tidak mudah mendapatkan koin emas. Sebelum mendapatkan koin emas, Anda harus membayar dengan nyawa Anda terlebih dahulu. Terlebih lagi, tanpa kekuatan, Anda tidak dapat melakukan pekerjaan ini. Liu Qingyang berkata dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat dua orang yang mencoba menarik pelanggan bertengkar, yang lain menggelengkan kepala. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa. He he, adik-adik, biarkan mereka bertarung. Aku akan mengambil 20 juta untuk membawamu masuk. Bagaimana dengan itu? Ini sudah merupakan diskon yang cukup besar. Saat mereka berdua berkelahi, orang lain maju dan bertanya. Tidak perlu, kita bisa masuk sendiri. Feng Wuchen dengan sopan menolak. Saat ini, dua pria dan dua wanita datang. Salah satu dari mereka tersenyum sopan pada Feng Wuchen dan berkata, Adikku, aku akan mengantarmu masuk. Aku kenal dengan Sumi Abis dan perlu masuk untuk mencari tanaman herbal. Melihat kamu tidak terbiasa, itu pasti pertama kalinya kamu ke sini. Memang, ini pertama kalinya aku ke sini. Siapa kamu? Feng Wuchen memandang keempat orang itu dengan bingung. Budidaya keempat orang itu tidak lemah. Kedua pria itu berada di alam surga dan kedua wanita itu berada di alam surga witingkat ke-9. Saya Lu Tianchen. Pria jangkung dan kekar itu berkata sambil tersenyum konyol, sepertinya dia bersedia membantu orang lain. Yunyun. Kian Kian. Tang Yun San. Dua wanita lainnya dan satu pria memperkenalkan diri mereka. Saya Feng Wuchen. Mereka semua adalah teman saya. Feng Wuchen tersenyum sopan. Melihat mereka berempat memimpin jalan keluar dari kebaikan dan tidak memiliki niat jahat, Feng Wuchen merasa lega. Saudara Feng, ayo masuk sekarang. Kita bisa menghindari racun rumput hantu. Lu Tianchen tersenyum sopan. 783. Sumi Abis adalah pegunungan primitif yang membentang ratusan ribu mil. Itu sangat megah. Sumi Abis memupuk harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti perbendaharaan besar yang tidak ada habisnya. Banyak praktisi memasuki Sumi Abis untuk berlatih dan menemukan harta karun yang dapat ditukar dengan item tingkat 5 atau koin emas lainnya. Sepanjang jalan, Feng Wuchen telah mengetahui bahwa Lu Tianchen dan tiga lainnya adalah anggota condor mercenari grup. Lu Tianchen adalah pemimpin kedua. Mereka memasuki jurang Sumeru untuk mencari tanaman obat yang berharga untuk mengobati luka pemimpin mereka. Saudara Feng, kamu berasal dari wilayah Janji. Pantas saja kamu terlihat begitu asing. Lu Tianchen tersenyum kaget. Saudara Lu, apakah cedera pemimpinmu serius? Mengapa Anda harus masuk untuk mencari tanaman obat yang berharga? Bukankah obatmu jarab lebih baik? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Tianchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Itu adalah luka lama bertahun-tahun yang lalu. Dia terluka parah belum lama ini. Ramuan itu setidaknya harus berada di tingkat tujuh. Bagaimana kelompok tentara bayaran kecil seperti kita bisa membeli ramuan tingkat tujuh? Lu Tianchen berada di alam surga tingkat ketiga. Budidaya pemimpin mereka secara alami lebih kuat. Oleh karena itu, hanya eliksir penyembuhan tingkat tujuh yang dapat menyembuhkannya. Kami bahkan tidak mampu membeli obatmu jarab tingkat enam, apalagi obatmu jarab tingkat tujuh. Obatmu jarab penyembuh tingkat rendah tidak ada gunanya. Kami hanya dapat menemukan tanaman obat yang berharga. Tang Yun San tersenyum pahit. Memang benar, obatmu jarab tingkat enam adalah obatmu jarab dan harganya sangat mahal. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Terlebih lagi, kelompok tentara bayaran ini telah berpetualang selama bertahun-tahun. Mereka hidup di ujung pisau dan sering terluka. Mereka tidak mampu membeli obatmu jarab. Feng Wu Chen mengangguk. Begitu, kelompok tentara bayaran mengonsumsi banyak ramuan. Kami tidak mampu membelinya. Momong-momong, Saudara Feng, apakah kamu datang ke Sumi abis untuk berlatih? Tang Yun San bertanya. Feng Wu Chen tersenyum. Ya, ku dengar banyak orang datang ke sini untuk berlatih. Bahkan siswa Akademi Jiwa Suci ada di sini, jadi aku ingin mencobanya. Jika itu masalahnya, maka saya akan memperkenalkan Anda ke tempat yang bagus, kata Lu Tian Chen, mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Lu Tian Chen melanjutkan, Saudara Feng, ini adalah peta topografi kasar jurang Sumeru. Lokasi yang ditandai di peta, yang hitam adalah tempat budidaya dan yang merah adalah tempat berbahaya. Karena Anda baru di sini, itu akan sangat berbahaya. Sangat membantu kamu. Terima kasih, kakak Lu. Feng Wu Chen buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan peta Sumeru abis, akan lebih mudah menemukan kekuatan waktu. Yo, bukankah ini kapten kedua condor mercenari grup kita? Lama tak jumpa. Pada saat ini, terdengar cibiran yang memekakkan telinga. Lebih dari sepuluh pria kekar berjalan keluar dari dalam. Mereka kebetulan lewat, dan pria yang memimpin memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Tatapan pria itu bergerak dengan tidak hati-hati ketubuh Yun Yun dan kian-kian saat dia mengjilat bibirnya. Sui, wajah Tang Yun San menjadi gelap. Dia mengerutkan kening sambil menatap pendatang baru itu. Siapa mereka? Mereka sangat sombong. Liu Qingyang bertanya dengan ragu. Wajah Yun Yun penuh rasa jijik. Dia berbisik, mereka berasal dari kelompok tentara bayaran jahat darah. Mengandalkan kekuatan mereka, mereka biasanya yang paling sombong. Mereka memasuki jurang Sumeru untuk merampok harta orang lain. Merampok harta orang lain, Zhang Jun Lan dan yang lainnya terkejut. Kian-kian berkata, Iya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi semakin sombong. Liu Tianchen melirik Zhou Yi dan berkata dengan suara rendah, Zhou Yi, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, keluar dari sini. Kapten kedua, kamu sangat marah. Kami kebetulan lewat dan melihatmu, jadi kami ingin menyapa. Saudaraku, bukankah begitu? Mengapa kamu tidak memberi hormat pada Kapten kedua? Zhou Yi mencibir. Dia sangat arogan dan sepertinya pantas dipukuli. Kapten kedua, pasukan Zhou Yi menggema. Budidaya Zhou Yi tidak lemah. Dia berada di alam surga tingkat kedua. Meskipun dia tidak sekuat Liu Tianchen, dia tidak takut sama sekali. Kelompok tentara bayaran jahat darah adalah kelompok tentara bayaran yang paling kuat, dan Zhou Yi hanyalah pemimpin mereka. Kapten kedua, semoga beruntung. Selamat tinggal. Zhou Yi berkata dengan bercanda. Dia sama sekali tidak menganggap serius Liu Tianchen. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melirik Yunyun dan Qian Qian. Merasakan tatapan jahat Zhou Yi, pipi Yunyun dan Qian Qian tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Zhou Yi. Setelah sedikit provokasi, Zhou Yi dan yang lainnya tidak terlalu menyinggung perasaan mereka. Sebaliknya, mereka berjalan menuju pintu masuk. Ketika jarak mereka lebih dari 10 meter, wajah Zhou Yi menjadi galak. Dia tertawa dengan suara rendah dan berkata, Kapten kelompok elang ilahi terluka parah. Liu Tianchen dan tiga lainnya kebetulan datang ke Sumi Abis. Ini adalah kesempatan bagus untuk menelan mereka. Dan ada dua wanita cantik, Yunyun dan Qian-Qian. Cek, cek, aku tidak bisa menahannya. Semakin Zhou Yi memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Seolah rencana jahatnya telah berhasil. Pergi, kembali dan lapor ke Kapten. Minta dia mengirim orang ke sini secepat mungkin. Kalian awasi mereka, Zhou Yi memerintahkan dengan suara rendah. Kapten, apa yang ingin kamu lakukan? Seorang penjaga bertanya. Jangan banyak bertanya. Mulailah bekerja, Zhou Yi berkata dengan suara rendah. Setelah berjalan beberapa saat lebih jauh ke dalam Sumi Abis, Feng Wu Chen dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Tian Chen dan tiga lainnya. Lu Tian Chen dan yang lainnya ada di sini untuk mencari tanaman obat, bukan untuk mengolahnya. Sebelum mereka berpisah, Lu Tian Chen dengan baik hati mengingatkan Feng Wu Chen dan yang lainnya untuk berhati-hati terhadap kelompok tentara bayaran lainnya. Atas hal ini, Feng Wu Chen sangat berterima kasih. Ki spiritualnya sangat padat. Pantas saja banyak orang datang ke sini untuk berkultivasi. Kata Zhang Junlan. Saudara Feng, ada begitu banyak orang di sini. Bukankah terlalu mencolok jika menggunakan kekuatan kuno? Saya khawatir ini akan menimbulkan banyak masalah. Liu Qingyang mengerutkan kening. Zhang kecil, bawa Qingyang dan gali ke dalam tanah. Jurang Sumi kaya akan ki spiritual dan berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan waktu mungkin tersembunyi di sini. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat di hatinya. Ya Tuan, Zhang Junlan mengangguk. Yi Tian Xing, Bei Dou Yan, kalian tetap di sini. Lei Tianjue, Ye Tianwei, kalian pergi ke selatan. Lin Yu dan saya akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kita akan bertemu di sini nanti. Hati-hati, Feng Wu Chen memperingatkan. Ya, balai guru. Beberapa dari mereka mematuhinya. Feng Wu Chen membawa Lan Yue dan Miao Qingqing ke utara. Sumi abis sangat luas. Mencari kekuatan waktu ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, hal ini tidak mempengaruhi tekat Feng Wu Chen untuk menemukan kekuatan waktu. Feng Wu Chen mengeluarkan cincin tahun abadi dan memegangnya di tangannya. Ia berharap cincin tahun abadi dapat merasakan keberadaan kekuatan waktu tanpa menggunakan kekuatan kuno. Atau mungkin, kekuatan waktu dapat merasakan keberadaan cincin tahun abadi. 784. Kelompok tentara bayaran jahat darah. Ayo pergi. Itu pemimpin ketiga, Kiyu Yuan Shan. Sepertinya seseorang dirampok lagi. Brengsek, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Set, pelankan suaramu. Kamu mau mati. Di pintu masuk, semua orang berbisik ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran jahat darah memasuki sumi abis. Mereka sangat muak dan benci terhadap kelompok tentara bayaran jahat darah. Jelas sekali, banyak dari mereka yang hartanya dicuri oleh kelompok tentara bayaran jahat darah. Tapi kelompok tentara bayaran jahat darah begitu kuat sehingga mereka hanya bisa marah dan tidak melakukan apapun. Pemimpin ketiga, Anda akhirnya di sini. Zou Yi telah menunggu tidak jauh dari pintu masuk. Ketika dia melihat kelompok tentara bayaran jahat darah muncul, dia dengan cepat menyapa mereka dengan hormat. Di mana Lu Tian Chen dan yang lainnya? Pemimpin ketiga bertanya dengan dingin. Pria parubaya terkemuka adalah Kiyu Yuan Shan, pemimpin ketiga dari kelompok tentara bayaran jahat darah. Kultifasinya telah mencapai puncak alam surga tingkat ketiga. Dia terlihat sangat galak sehingga orang-orang akan takut pada pandangan pertama. Zou Yi berkata dengan hormat, pemimpin ketiga, mereka berempat tidak jauh di depan. Mereka sepertinya sedang mencari tanaman obat. Kerja bagus. Setelah kami mengambil alih condor mercenari grup, Anda akan diberi hadiah. Ayo pergi. Kiyu Yuan Shan mencibir, matanya yang menyipit semakin tajam. Zou Yi berkata dengan penuh semangat, pemimpin ketiga, jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Selama kita membunuh Lutian Chen dan Tang Yun San, kelompok tentara bayaran condor akan selesai. Kelompok tentara bayaran condor selalu berselisih dengan kelompok tentara bayaran jahat darah. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada mereka kekuatan kami. Kata Kiyu Yuan Shan dengan sengit. Pada saat ini, Lutian Chen dan yang lainnya telah menemukan ramuan penyembuh dan memetiknya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang menghampiri mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu merasakannya? Yi Tian Xing bertanya ketika Liu Qingyang dan Zhang Junlan muncul dari tanah. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya, jika mudah ditemukan, itu tidak akan disebut kekuatan taigu. Tidak ada apa-apa dalam jarak beberapa ratus mil. Kita harus mencari tempat lain. Ini adalah lokasi ketiga yang digeledah Liu Qingyang dan yang lainnya, tetapi masih belum ada tanggapan. Di sisi lain, Yi Tian Wei dan yang lainnya telah tiba di lokasi hitam yang ditandai di peta. Ini adalah sebuah lembah kecil yang terpencil. Spirit Ki sangat padat dan sangat sunyi. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Lembah kecil itu tertutup seluruhnya oleh puncak gunung yang megah, sehingga tidak mudah bagi orang awam untuk menemukannya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dia bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji seberapa kuat batu kristal bayangan tinta. Yi Tian Wei sedikit khawatir, karena mau tidak mau dia ingin mencoba berkultivasi. Lei Tianjue berkata dengan penuh semangat, peta kakak Liu benar-benar sebuah harta karun. Ki spiritual di lembah adalah yang paling padat, mungkin ada beberapa harta karun di sana. Ayo kita lihat. Pada saat yang sama, di dekat lembah tempat Yi Tian Wei dan yang lainnya berada, ada enam atau tujuh pria dan wanita muda mendekat, dan tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Yang terpenting, tulisan, Jiwa Suci, tercetak di jubah mereka. Seorang siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci. Dalam sekejap mata, satu jam telah berlalu. Kakak Feng, apakah kamu merasakannya? Miau Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sepanjang jalan, selain melihat beberapa kultivator, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak, tidak mudah menemukan energi waktu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan, ini aroma tanaman obat yang berharga. Di kaki gunung, Feng Wu Chen dan dua lainnya sedang mencari energi waktu. Lan Yue mencium aroma ramuan obat yang aneh. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya, dan juga mencium bau ramuan obat khusus. Dia tersenyum tipis, jamu untuk memurnikan pil kelas 7, Sumeru Abis benar-benar tempat yang bagus. Ramuan obat yang begitu berharga sangat mudah didapat. Sumeru Abis ini bahkan mungkin memiliki ramuan obat untuk memurnikan pil kelas 8. Kata-kata Feng Wu Chen baru saja berakhir ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya, buah darah merah. Inilah bau buah darah merah. Buah darah merah. Alis miau kincin sedikit berkerut. Melihat Feng Wu Chen begitu bersemangat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Feng, apa gunanya buah darah merah? Buah darah merah dapat meningkatkan budidaya seseorang. Ia dipelihara oleh langit dan bumi, dan dibentuk dengan menyerap esensi langit dan bumi. Ini mengandung energi yang sangat kuat, dan dapat langsung diserap tanpa dimurnikan. Feng Wu Chen berkata dengan gelisah, dan saat dia berbicara, dia sudah terbang. Langsung diserap, bukankah itu sama dengan bodi giyok darah? Miau kincin terkejut, lalu buru-buru mengikutinya. Tuan, ini dia. Lan Yue menunjuk ke tengah gunung. Sebagai elf, dia sangat sensitif terhadap bau. Dicelah batu di tengah gunung, tiga tanaman dengan buah merah muncul di hadapan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Buah darah merah hanya seukuran kelengkeng dan berwarna merah darah, sehingga dinamakan buah darah merah. Ia tumbuh di celah-celah batu dan menyerap esensi gunung. Tiga buah darah merah, dua puluh buah. Feng Wu Chen sangat bersemangat. Apakah buah darah merah sekecil itu benar-benar ajaib? Dan aku tidak bisa merasakan nafas sedikitpun. Miau kincin tidak bisa mempercayainya. Kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. Itulah mengapa tidak mudah untuk ditemukan. Itu adalah harta karun. Jika kamu menelannya, kamu dapat dengan lancar menerobos ke alam surga. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat dan memasukkan buah darah merah ke dalam cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Benar-benar, Miau kincin bahkan lebih terkejut lagi. Tentu saja benar. Dengan buah darah merah, kamu bisa dengan lancar menerobos ke alam surga. Sumi habis benar-benar penuh dengan harta karun. Perhatikan baik-baik, mungkin akan ada harta karun lainnya. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dua puluh buah darah merah adalah panen besar. Feng Wu Chen menemukan harta karun, tetapi dia tidak tahu bahwa Lutian Chen dikepung oleh kelompok tentara bayaran jahat darah dan berada dalam bahaya. Meskipun Lutian Chen kuat, dia bukan tandingan Qiyu Yuan Shan. Tang Yun San juga ditekan oleh Zhou Yi. Hanya Yun Yun dan Qian Qian yang tersisa. Sulit bagi mereka untuk menahan serangan lebih dari selusin tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran jahat darah. Situasinya sangat berbahaya. Lutian Chen dan Tang Yun San bisa mati kapan saja. Selain itu, Ye Tianwei dan Lei Tianjue memiliki konflik dengan siswa jenius Akademi Jiwa Suci karena tanah harta karun untuk latihan. Mereka sudah mulai berkelahi. Meskipun budidaya Ye Tianwei berada di alam surga tingkat pertama, Lei Tianjue dan Biduk Tianye belum memasuki alam surga. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mengalahkan tujuh siswa jenius dari Akademi Jiwa Suci. Jika Ye Tianwei tidak memiliki gerakan tubuh yang kuat dan ajaib seperti transmisi instan, dia pasti sudah dikalahkan. Kamu ingin bertarung dengan kami dengan sedikit kekuatanmu. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Seorang siswa jenius di alam surga tingkat ketiga berkata dengan nada menghina. Kami adalah siswa Akademi Jiwa Suci. Kami tidak akan membunuh orang. Keluar dari sini, siswa lain di alam surga tingkat pertama berteriak dengan dingin. 785. Idiot, kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Seorang siswa berkata dengan nada menghina. Kamu ingin melihat kekuatanku, kan? Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ye Tianwei menyipitkan matanya dan aura pembunuh yang haus darah menyebar. Kekuatan tubuh tertinggi pecah dan nafas Ye Tianwei melonjak dengan cepat. Berdengung. Budidaya alam surga tingkat pertama awalnya hanya di alam surga tingkat kedua. Tetapi dengan kekuatan tubuh tertinggi, nafas Ye Tianwei langsung menembus alam surga tingkat ketiga. Kekuatan dahsyat menyapu dengan liar dan mengguncang pegunungan di sekitarnya. Dengan lambayan tangannya, daun hitam itu menghilang. Dengan lambayan tangannya yang lain, daun emas itu muncul dari udara tipis. Dengan munculnya daun emas, nafas Ye Tianwei melonjak lagi. Dia mencapai puncak alam surga tingkat ketiga dalam sekejap. Senjata peri. Dia sebenarnya punya senjata peri. Puncak alam surga tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Merasakan kekuatan dahsyat Ye Tianwei, ketujuh siswa jenius itu terkejut dan menatap Ye Tianwei dengan mulut ternganga. Tadi aku tidak ingin berdebat denganmu karena Akademi Jiwa Suci, tapi kamu telah mengecewakanku. Ye Tianwei berkata dengan keras, melepaskan aura pembunuhnya yang dingin. Senjata peri yang disempurnakan oleh pemimpin kuil. Mata Lei Tianjue tertuju pada daun emas di tangan Ye Tianwei. Daun emas di tangan Ye Tianwei adalah senjata peri yang disempurnakan oleh Feng Wuchen. Menatap dingin siswa di alam surga tingkat ketiga, Ye Tianwei berkata dengan dingin, kamu sangat bangga dan merasa benar sendiri hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu merasakan pencapaian ketika kamu menyakitiku sekarang? Siswa itu terdiam, wajahnya muram dan jelek. Saat Ye Tianwei menyelesaikan kata-katanya, sosoknya sudah muncul di sisi kiri siswa. Kecepatannya sangat buruk dan dia diam. Apa? Siswa jenius di alam surga tingkat ketiga tiba-tiba mengubah wajahnya dan seluruh tubuhnya bergetar. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat, Ye Tianwei telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, Ye Tianwei sudah berada di sisi kanan siswa. Ledakan. Engah. Ye Tianwei melemparkan telapak tangannya. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang siswa tersebut dan membuatnya memuntahkan darah dan terbang keluar. Enam siswa lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Tidak masuk akal. Itu teknik gerakan terkutuk itu lagi. Siswa itu mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Namun saat dia berteriak, ekspresi siswa tersebut berubah drastis. Cahaya keemasan melintas di depannya. Ye Tianwei memegang daun emas di tangannya dan mengarahkannya ke belakang kepala siswa itu. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ye Tianwei berkata dengan dingin. Lusinan daun emas mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Siap ditembakkan kapan saja. Tunggu saja. Wajah siswa yang terluka itu terlihat garang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan Sumeru abis hidup-hidup. Jika bukan karena Akademi Jiwa Suci, kamu pasti sudah mati. Lei Tianjue mencibir. Setelah tujuh siswa pergi, Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, Tianye, cepat laporkan ini ke kepala Ola. Pertama-tama kita akan bertemu dengan King Yang. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, Ye Tianwei khawatir para siswa akan segera kembali. Untuk bisa masuk Akademi Jiwa Suci, jangan bicara tentang kekuatan mengerikan Akademi Jiwa Suci. Hanya dengan melihat siswanya, selain mereka yang jenius dan pekerja keras, mayoritas siswanya pasti tidak sederhana. Ledakan. Engah. Di bagian lain pegunungan, Lu Tianchen dikirim terbang oleh telapak tangan Kiyu Yuan Shan. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya menabrak pohon. Lu Tianchen, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Kamu punya nyali untuk datang ke Sumeru abis hanya dengan empat orang. Kiyu Yuan Shan mencibir. Cedera Lu Tianchen sangat serius. Wajahnya sepucat kertas. Pemimpin kedua, Yunyun dan Kian Kian terkejut sekaligus panik. Tangkap keduanya untukku. Zoe berteriak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ya, bawahan dari kelompok tentara bayaran jahat darah berkata dengan hormat. Setelah pertempuran sengit, Yunyun dan Kian Kian telah terluka dan ditangkap. Pemimpin kedua, Saudara Tang. Kedua gadis itu berteriak panik. Bajingan tak tahu malu. Biarkan mereka pergi. Tang Yun San meraung. Niat membunuhnya melonjak. Sayangnya, kekuatan Tang Yun San tidak sebanding dengan Zoe. Setelah pertarungan sengit, dia sudah terluka. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan mereka. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat, perbedaan satu tingkat dalam budidaya alam surga sangat besar. Zoe berkata dengan arogan, kamu akan mati, dan kamu masih memikirkan mereka. Biar ku beritahu, aku akan memakannya malam ini. Mereka sangat cantik. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Saudara-saudara dari kelompok tentara bayaran jahat darah semuanya menunggu. Cek, cek, pasti tersaji dengan baik. Bajingan, Tang Yun San sangat marah. Matanya merah. Dengan tatapan putus asa, dia menyerang dengan liar. Tang Yun San, kamu terlalu lemah. Zoe menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia dengan mudah menghindari serangan sengit Tang Yun San. Boom, boom, boom. Engah, engah. Setelah mengatakan itu, Zoe segera melancarkan serangan balik. Dengan kecepatan yang lebih cepat dan kekuatan yang lebih menakutkan, dia meninju dan menendang Tang Yun San hingga dia muntah darah dan tubuhnya terbang mundur. Yun Yun, kian-kian, Tang Yun San sangat marah dan cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saudara-saudara dari kelompok tentara bayaran jahat darah telah menghilang dari pandangannya. Setelah kedua gadis itu dibawa kembali, tidak ada harapan lagi. Tak satupun dari gadis-gadis yang diambil kembali oleh kelompok tentara bayaran jahat darah keluar hidup-hidup. Tentu saja, mereka tidak dibunuh, tapi dipermainkan sampai mati. Zoe, jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Bunuh dia. Kiyu Yuan Shan berteriak dengan marah dan menatap Tang Yun San. Jangan khawatir, pemimpin ketiga. Dia akan segera mati. Zoe mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Tang Yun San yang terluka parah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Desir, desir, desir. Sesosok dengan cepat terbang melewatinya. Sosok itu berkedip-kedip terus-menerus. Namun ketika sosok itu lewat, ia berhenti. Sosok ini tidak lain adalah Daun Surgawi Biduk, yang pergi mencari Feng Wu Chen. Kakak Lu, kakak Tang, ekspresi Big Deeper Heavenly Leaf berubah ketika dia melihat dua orang yang terluka parah. Berhenti, melihat Zoe hendak membunuh, Daun Surgawi Biduk tiba-tiba berteriak dan berteleportasi ke bawah. Daun Surgawi Biduk tiba dalam sekejap dan memblokir Tang Yun San. Dia menatap Zoe dengan tajam dan mengertakkan gigi. Kelompok tentara bayaran jahat darah. Jadi itu kamu, bocah nakal. Kenapa kamu sendirian? Di mana yang lainnya? Saya ingat ada dua wanita cantik. Zoe tertegun pada awalnya, tapi dia dengan cepat mengenali Daun Surgawi Biduk dan bibirnya membentuk senyuman cabul. Berat, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan mereka? Qiyu Yuan Shan berteriak dengan marah. Dia telah mengangkat Lu Tian Chen yang terluka parah dan mengumpulkan kekuatan mengerikan di tangan kirinya. Dia ingin membunuh Lu Tian Chen. 786 Bagaimana? Apakah kamu merasakan panas yang luar biasa? Di atas batu di kaki gunung, Miao Qing Qing menelan buah darah merah dan duduk bersilah untuk berlatih. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Kekuatan yang sangat besar. Energi ini lebih murni daripada bola energi asli di pagoda 9 Kosmos tingkat kelima. Setelah menelan buah darah merah, Miao Qing Qing tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyebar dari tubuhnya. Wajahnya penuh kejutan. Serap dengan cepat. Kamu bisa menerobos alam surga dalam beberapa hari. Feng Wu Chen tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ramuan dan berkata, ini adalah ramuan hati bumi Li Huo kelas 6. Obat ini memiliki efek menerobos dan kemudian membangun. Tidak ada bahaya dalam menerobos alam surga. Terima kasih, Saudara Feng. Miao Qing Qing sangat gembira, dan wajahnya menunjukkan senyuman gembira. Berlatihlah dengan baik. Hari-hari ini, Lan Yue akan, sebelum Feng Wu Chen selesai berbicara, sebuah transmisi suara tiba-tiba muncul di benaknya. Tia Nyai, tidak baik, Saudara Lu. Wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, Lan Yue, tetap di sini dan lindungi Qing Qing. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wu Chen melintas dan menghilang. Ada apa, kakak Lu? Melihat wajah Feng Wu Chen, Miao Qing Qing menjadi bingung dan mulai khawatir. Guru sudah bergegas. Qing Qing, kamu berlatih dulu. Kamu akan baik-baik saja, kata Lan Yue. Saat ini, situasinya sangat berbahaya. Daun surgawi biduk terbakar oleh kecemasan. Dia harus melindungi Tang Yun San, dan dia tidak bisa menghentikan Qiyu Yuan Shan sama sekali. Selain itu, kekuatannya bukan tandingan Qiyu Yuan Shan. Daun surgawi biduk tidak tahu di mana Feng Wu Chen berada, jadi dia hanya bisa bertaruh. Namun tidak ada balasan dari Feng Wu Chen. Apakah kepala kuil tidak ada di dekat sini? Mengapa tidak ada balasan? Daun surgawi biduk begitu cemas hingga jantungnya hampir melonjak. Melihat semuanya sudah terlambat, biduk surgawi daun mengertakkan gigi. Tidak, aku tidak sabar. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia tidak bisa menyianyiakannya, dan biduk surgawi daun tidak berani menyianyiakannya. Teleportasi Big Deeper Heavenly Leaf mengaktifkan vital essence-nya dan segera menggunakan teleportasi. Dia meraih Tang Yun San yang terluka parah dan menghilang. Auranya menghilang. Keterampilan gerakan macam apa ini? Ekspresi Zhou Yi berubah drastis, hatinya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Komandan ketiga, bocah itu melarikan diri bersama Tang Yun San. Zhou Yi tiba-tiba meraung. Namun ketika Zhou Yi melihat ke arah Kiyu Yuan Shan, dia terkejut melihat daun surgawi biduk dan Tang Yun San. Saat itu, Zhou Yi tercengang. Dengan budidayanya di alam surga tingkat kedua, Zhou Yi tidak memperhatikan ketika daun surgawi biduk muncul di samping Kiyu Yuan Shan. Daun surgawi biduk berencana menggunakan teleportasi untuk menyelamatkan Lu Tian Chen. Paling tidak, dia ingin memastikan mereka bisa bertahan hidup. Kemudian, dia akan memikirkan cara untuk mengulur waktu. Namun, ide daun surgawi biduk memang indah, namun kenyataannya tidak seindah yang di akhirah. Tidak peduli seberapa cepat transmisi instan, itu tidak secepat kecepatan Kiyu Yuan Shan, belum lagi Lu Tian Chen dijebak oleh Kiyu Yuan Shan. Anak nakal, apakah kamu di sini untuk mati? Merasakan kemunculan daun surgawi biduk, Kiyu Yuan Shan berkata dengan suara dingin. Tatapan tajamnya menyapu daun surgawi biduk. Telapak tangannya, yang tadinya diarahkan ke Lu Tian Chen, kini diarahkan ke daun surgawi biduk. Teleportasi. Daun surgawi biduk menghilang ke udara. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan meledak ke dalam ruang hampa, mengguncang pegunungan di sekitarnya. Detik berikutnya, daun surgawi biduk muncul diam-diam di belakang Kiyu Yuan Shan dan meninjunya. Ledakan. Meskipun Kiyu Yuan Shan merasakan serangan mendadak itu, dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dengan ledakan, dia terlempar puluhan meter jauhnya karena pukulan tersebut. Bagaimana ini mungkin? Kiyu Yuan Shan terkejut. Diam-diam dia terkejut dengan gerakan tubuh daun surgawi biduk. Meskipun dia terpesona, Kiyu Yuan Shan tidak melepaskan Lu Tian Chen yang terluka parah. Komandan ketiga, Zhou Yi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan budidaya Kiyu Yuan Shan, dia tidak dapat mendeteksi serangan daun surgawi biduk. Adik, cepat pergi. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tang Yun Shan berkata dengan keras. Dia tidak ingin menjadi beban bagi daun surgawi biduk. Daun surgawi biduk mengertakan gigi dan berkata, tidak. Mati. Pada saat ini, Zhou Yi sudah bergegas mendekat dan meraung ke arah daun surgawi biduk. Transmisi instan dilakukan lagi. Daun surgawi biduk mengambil Tang Yun Shan dan menghindarinya. Apa? Telapak tangannya meleset. Zhou Yi terkejut. Dia baru saja mengunci nafas daun surgawi biduk. Tapi nafas itu rusak dalam sekejap. B asteris jingan. Kiyu Yuan Shan sangat marah. Dia mengangkat Lutian Chen yang terluka parah dan meraung. Aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Lutian Chen. Saat dia berbicara, Kiyu Yuan Shan hendak menyerang lagi. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Lutian Chen. Oh tidak. Ekspresi daun surgawi biduk berubah. Dia segera berlari keluar. Namun ketika daun surgawi biduk muncul dan mencoba menghentikannya, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Huff, bestart, aku khawatir kamu tidak akan datang. Kata Kiyu Yuan Shan dengan kejam. Dia tidak menyerang Lutian Chen. Dia hanya ingin memikat daun surgawi biduk. Saya telah ditipu. Ekspresi daun surgawi biduk berubah. Telapak tangan Kiyu Yuan Shan membentur daun surgawi biduk tanpa ampun. Ini sudah berakhir. Daun surgawi biduk sangat ketakutan. Kiyu Yuan Shan telah memanfaatkan peluang itu. Daun surgawi biduk tidak punya waktu untuk melakukan transmisi instan. Berhenti, Lutian Chen yang terluka parah berteriak dengan susah payah. Sayangnya suaranya terlalu lemah untuk didengar. Bahkan jika dia melakukannya, Kiyu Yuan Shan tidak akan ragu-ragu. Kiyu Yuan Shan. Berhenti. Tang Yun Shan berteriak panik. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia khawatir dia akan melibatkan daun surgawi biduk. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. B asteris bintang. Pergi ke neraka. Kiyu Yuan Shan meraung. Ledakan. Puff. Telapak tangan yang menakutkan muncul. Terjadi ledakan. Tanpa diduga, yang memuntahkan darah bukanlah daun surgawi biduk, melainkan Kiyu Yuan Shan. Pada saat terjadi benturan, Kiyu Yuan Shan langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat. Tangan yang memegang Lutian Chen mengendur. Apa yang sedang terjadi? Kiyu Yuan Shan terkejut. Daun surgawi biduk tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Komandan resimen ketiga, Zhou Yi juga kaget dan ketakutan. Tuan Kuil. Daun surgawi biduk sangat gembira saat melihat Feng Wu Chen. Orang yang menyerang adalah Feng Wu Chen. Setelah menerima pesan daun surgawi biduk, Feng Wu Chen segera bergegas mendekat. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Jika dia terlambat setengah langkah, belum lagi Lutian Chen, bahkan daun surgawi biduk pun akan mati di tangan Kiyu Yuan Shan. Feng. Kakak Feng, Tang Yun Shan sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Ini, bagaimana ini mungkin? Lutian Chen yang terluka parah memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia tidak percaya Feng Wu Chen telah melukai Kiyu Yuan Shan begitu parah dengan satu telapak tangan. Itu, itu dia, dia, dia sangat kuat. Zhou Yi, yang tidak jauh dari sana, gemetar ketakutan. Aku akhirnya berhasil. Feng Wu Chen menghela nafas lega. Dia menoleh ke arah daun surgawi biduk dan bertanya, Daun surgawi, kamu baik-baik saja. 787 Kakak Lu, apa yang terjadi? Feng Wu Chen menatap Zhou Yi yang ketakutan. Dia mengenalinya sebagai anggota kelompok tentara bayaran jahat darah, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia bertanya, dia mengeluarkan pil peremajaan besar penggabungan darah dan memberikannya kepada Lutian Chen dan Tang Yun Shan. Lutian Chen hendak berbicara ketika ekspresinya berubah lagi. Diam-diam, dia terkejut. Pil penyembuh yang sangat ampuh. Ini adalah pil kelas tujuh. Tidak, pil kelas tujuh tidak mungkin memiliki pil penyembuhan sekuat itu. Pil macam apa ini? Begitu dia menelan pil tersebut, Lutian Chen terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Tang Yun Shan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Efek mengerikan dari pil penyembuhan telah mengejutkan mereka semua. Saya melihatnya secara tidak sengaja ketika saya lewat. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Daun surgawi biduk menggelengkan kepalanya dan menatap Lutian Chen. Lutian Chen kembali sadar dan berkata, Kelompok tentara bayaran jahat darah mempunyai dendam dengan kelompok tentara bayaran condor kita. Pemimpin kelompok mereka terluka parah, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk mencaplok kelompok tentara bayaran condor kita. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Dia lalu bertanya, di mana Yun Yun dan Qian Qian. Mereka ditangkap oleh kelompok tentara bayaran jahat darah. Tang Yun Shan berkata dengan cemas, Saudara Feng, cepat pergi dan selamatkan mereka. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Kelompok tentara bayaran jahat darah semuanya adalah binatang buas. Feng Wu Chen tersenyum. Jangan khawatir, bukankah itu masih di tangan kita? Zou Yi berlari. Qiyu Yuan Shan memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Wu Chen, dia langsung berteriak ketakutan. Qiyu Yuan Shan tidak tahu seberapa kuat Feng Wu Chen, tapi untuk bisa melukainya dengan satu telapak tangan, kekuatan Feng Wu Chen pasti melebihi miliknya. Namun, di depan Feng Wu Chen, bisakah mereka melarikan diri? Jawabannya tentu saja mustahil. Qiyu Yuan Shan yang terluka parah terbang ketakutan. Zou Yi juga buru-buru terbang. Dia bahkan menggunakan skill gerakannya. Suara mendesing. Feng Wu Chen melintas dan mencegat Zou Yi. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Zou Yi sangat takut hingga dia hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Jangan, jangan bunuh aku. Zou Yi mundur ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sepucat kertas. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat setan. Ledakan. Feng Wu Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu langsung meledakan Zou Yi menjadi kabut berdarah. Seorang pejuang di alam surga tingkat kedua terbunuh dalam hitungan detik. Zou Yi, dia, sudah mati, Lu Tian Chen dan Tang Yun San sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wu Chen. Keduanya tercengang. Qiyu Yuan Shan, yang telah melarikan diri sebelumnya, sekarang menjadi lebih ketakutan, dan melarikan diri untuk hidupnya. Desir. Sosok Feng Wu Chen menghilang sekali lagi, langsung mencegat Qiyu Yuan Shan yang melarikan diri. Penampilan aneh Feng Wu Chen sangat menakutkan Qiyu Yuan Shan sehingga dia berhenti dan memohon belas kasihan, Adik, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Apapun yang kamu inginkan, Blood Evil Mercenari Band dapat memberikannya kepadamu. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Namun, jika sesuatu terjadi pada Yun Yun dan Kian Kian, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan kelompok tentara bayaran jahat darah. Ya ya ya, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Qiyu Yuan Shan menganggup ngeri. Saat ini, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak bekerja sama? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, apakah mereka akan baik-baik saja atau tidak tergantung pada apakah kamu ingin baik-baik saja atau tidak. Ledakan. Setelah mengatakan ini, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Kekuatan Qi yang kuat tiba-tiba membuat Qiyu Yuan Shan terbang kembali. Dia menabrak pohon besar dengan keras dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Qiyu Yuan Shan, kamu tidak mengira akan mengalami hari seperti itu, kan? Lu Tian Chen membalas kalimat yang sama dan menatap Qiyu Yuan Shan dengan tajam. Titik. Qiyu Yuan Shan sangat ketakutan. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja, jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Qiyu Yuan Shan tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi ahli yang begitu menakutkan. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukainya. Lu Tian Chen dan Tang Yun San juga tidak menyangka Feng Wu Chen memiliki kekuatan mengerikan yang tidak sesuai dengan usianya. Jika tidak, mereka akan mati di tangan Qiyu Yuan Shan, dan kelompok tentara bayaran condor akan hancur. Di mana kelompok tentara bayaran jahat darah? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Di Gunung Serigala Surgawi. Jawab Qiyu Yuan Shan dengan ngeri. Tuan Balai. Melihat Feng Wu Chen hendak pergi ke Gunung Serigala Surgawi, Daun Surgawi biduk dengan cepat berkata, Tuan Balai, saya khawatir kita harus menunda perjalanan ke Gunung Serigala Surgawi. Sesuatu telah terjadi di pihak kita. Apa yang salah? Feng Wu Chen bertanya, menduga sesuatu telah terjadi. Daun Surgawi biduk sedikit khawatir. Kakak Lu memberi kami peta, dan kami menemukan tempat untuk bercocok tanam. Itu adalah lembah kecil. Kami baru saja akan berkultivasi ketika kami bertemu dengan siswa Institut Jiwa Suci. Kami bertarung dengan mereka untuk memperebutkan harta karun budidaya. Meskipun Kakak Ye memukuli mereka, dia juga menyinggung mereka. Kakak Ye khawatir akan menimbulkan masalah, jadi dia mengirimku untuk mencari Hallmaster. Mahasiswa Institut Jiwa Suci, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Mereka kasar dan tidak masuk akal. Kami menemukannya terlebih dahulu, tapi mereka ingin mengambilnya dengan paksa. Jika bukan karena Institut Jiwa Suci, Kakak Ye akan membunuh mereka semua. Daun Surgawi biduk mengertakkan gigi. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Para siswa ini begitu sombong karena Institut Jiwa Suci. Apakah semua siswa Institut Jiwa Suci seperti ini? Di Sumeru abis, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lu Tian Chen mengerutkan kening. Apa maksudmu? Feng Wu Chen bertanya. Banyak siswa Institut Jiwa Suci adalah jenius dari kekuatan utama wilayah Suan Utara. Bahkan tanpa Institut Jiwa Suci, kekuatan di belakang mereka sudah cukup untuk membuat orang takut. Terlebih lagi, instruktur Institut Jiwa Suci Sing Yi mengatakan bahwa siapapun yang berani menindas siswa Institut Jiwa Suci adalah musuh Institut Jiwa Suci. Kata Lu Tian Chen. Semua negara besar di wilayah Suan Utara memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Institut Jiwa Suci. Itu adalah jaringan koneksi yang sangat besar, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan jaringan raksasa yang sesungguhnya. Tindakan Sing Yi benar-benar memanjakan para jenius ini. Tidak heran mereka begitu sombong dan angkuh. Kata Feng Wu Chen. Berbicara sampai di sini, Feng Wu Chen memadatkan gelombang energi ke jari pedangnya dan mengarahkannya ke dahi Kiyu Yuan Shan. Lepaskan aku, Kiyu Yuan Shan memohon dengan ketakutan dan berlutut. Kakak Lu, kalian berdua tetap di sini dan memulihkan diri. Dia akan tinggal di sini untuk membantu melindungi kalian. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Selama dia tidak kembali, kelompok tentara bayaran jahat darah tidak akan berani melakukan apapun. Apapun untuk Yunyun dan Kian Kian. Kata Feng Wu Chen. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Lu Tian Chen memperingatkan. Feng Wu Chen mengirimkan pesan kepada Miao Qingqing dan Lan Yue, lalu pergi bersama Daun Surgawi Biduk. Kapten kedua, menurutmu siapa saudara Feng itu? Dia jelas merupakan pemimpin negara besar. Tebak Tang Yunsan. 788. Ye Tianwei dan Lei Tianjue telah bertemu dengan Zhang Junlan dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Tianwei dan yang lainnya berkumpul di lembah kecil. Bagaimana bisa Ye Tianwei dan yang lainnya menyerahkan tempat yang begitu berharga kepada siswa Akademi Jiwa Suci? Selain itu, Ye Tianwei dan yang lainnya telah mengambilnya kembali dengan paksa. Sekarang, para siswa Akademi Jiwa Suci telah kembali ke lembah kecil dan membawa beberapa prajurit kuat bersama mereka. Alam surga tingkat ke-8 dan 2 di alam surga tingkat ke-6. Mereka seharusnya tidak berasal dari Akademi. Mereka seharusnya berasal dari kekuatan di belakang mereka. Beidou Yan mengerutkan kening dan terlihat serius. Sangat kuat. Ye Tianjing berkata dengan serius, Tianye telah pergi begitu lama dan belum kembali. Apakah dia belum menemukan pemimpin kuil? Jika dia tidak datang, kita akan mendapat masalah besar. Menghadapi alam surga tingkat ke-8 dan ke-6, Ye Tianjing dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Dengan prajurit kuat yang dibawa oleh siswa Akademi Jiwa Suci, banyak praktisi datang untuk menonton, termasuk banyak orang dari kelompok mercenari. Penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka semua menunggu pertunjukan yang bagus. Kembali meminta bantuan ketika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Sungguh menjanjikan. Menurutku mereka tidak memiliki keterampilan apapun kecuali menindas orang lain. Liu Qingyang berkata dengan nada meremehkan. Dia memandang rendah para siswa sombong ini dari lubuk hatinya. Gao Wu Shuang berkata dengan dingin, Untungnya, saya tidak terpilih. Akademi Jiwa Suci sangat mengecewakan. Lebih baik mengikuti pemimpin kuil. Tetua ketiga, itu mereka. Seorang siswa menunjuk ke arah Ye Tianwei dan berkata dengan marah. Dialah yang disakiti oleh Ye Tianwei. Di antara tiga prajurit yang kuat, pemimpinnya adalah yang paling tua dari kekuatan di belakang siswa. Jelas sekali bahwa kekuatan ini tidak lemah. Tetua ketiga sedang menilai kelompok Ye Tianwei. Dia menyadari bahwa kelompok Ye Tianwei juga masih sangat muda. Selain itu, tingkat kultivasi mereka tidak lemah, dan mereka terlihat sangat asing. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin mencuri tempat berharga ini? Anda bahkan melukai Tuan Muda Klan Yang. Tetua ketiga bertanya dengan suara rendah, dengan kemarahan di wajahnya. Mendengar ini, Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, Tuan tua, sepertinya Tuan Muda keluarga yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamilah yang pertama kali menemukan tempat ini. Melihat bahwa mereka adalah murid Institut Jiwa Suci, kami berbicara dengan baik dan bahkan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Berbicara tentang penjamretan, itu pasti Tuan Muda keluarga Yang. Ye Tianwei tidak merendahkan atau sombong, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Mengesampingkan fakta bahwa dia memiliki aliansi Dewan Naga di belakangnya, hanya Sekte Senwu di belakangnya sudah cukup untuk membuatnya tidak takut pada Klan Yang. Tetua ketiga, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami adalah orang pertama yang menemukan lembah itu, dan tidak ada orang lain di sepanjang jalan. Hanya mereka yang menemukannya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk melukaiku. Jika tidak, siswa Akademi Jiwa Suci, mereka akan membunuh kita, teriak Tuan Muda yang dengan marah. Tetua ketiga, Yang Siong benar. Terlebih lagi, merekalah yang menyerang lebih dulu. Dengan salah satu siswa bersaksi, siswa lainnya juga bersikeras bahwa Ye Tianwei dan yang lainnya lah yang menyambar dan menyerang lebih dulu. Jelas sekali bahwa para siswa ini telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Dengan semua siswa yang bersaksi, tidak mungkin mereka semua berbohong, bukan? Mereka benar-benar punya nyali. Mereka bahkan berani memprovokasi siswa Akademi Jiwa Suci, dan bahkan melukai Tuan Muda Yang. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Patriark yang terkenal sebagai pelindung. Para siswa jenius ini tidak bisa dianggap enteng. Masing-masing dari mereka sangat sombong. Anggap saja dirimu tidak beruntung jika menyinggung perasaan mereka. Jadi itu karena mereka merampas harta karun budidaya. Saya pikir mereka menemukan harta karun. Para penonton menggelengkan kepala. Sebagai penggarap domain Suan Utara, mereka sangat jelas tentang latar belakang mengerikan para siswa Akademi Jiwa Suci. Selama mereka berhubungan dengan Akademi Jiwa Suci, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Apalagi yang ingin kamu katakan. Tetua ketiga bertanya dengan suara yang dalam. Wajah lamanya sangat tidak sedap dipandang, dan mata lamanya memancarkan jejak kekejaman. Bahkan jika tetua ketiga tidak mempercayai murid-murid ini, dia tetap akan melindungi Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang sendiri terluka, jadi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, bukan? Itu hanya buang-buang nafas. Dia sama sekali tidak mempercayai kita. Namun, Zan mengerutkan kening. Karena kamu memilih untuk mempercayai mereka, lalu apa yang kamu inginkan? Katakan saja, jangan buang waktu. Liu Qingyang mengulurkan tangannya. Daripada membuang-buang nafas, lebih baik langsung ke pokok permasalahan. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, lalu keluar dari sini. Atau mati, Tuan Muda Yang berteriak dengan marah dengan seringai puas di wajahnya. Ada dua pilihan, entah berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka, atau mati. Namun tidak satu pun dari pilihan ini yang cocok untuk Liu Qingyang dan yang lainnya. Bagaimana jika aku ingin mengambil pilihan ketiga? Liu Qingyang bertanya dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Tuan Muda Yang. Opsi ketiga juga merupakan jalan buntu. Tetua ketiga, bunuh mereka. Tuan Muda Yang berkata dengan marah. Ye Tianwei berkata dengan dingin, Apa menurutmu kami takut pada yang? Kami belum tahu siapa yang akan mati. Nada yang besar sekali. Tetua ketiga berteriak dengan marah. Momentum agung tiba-tiba pecah, dan kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8 menyebar. Berdengung. Riak energi yang mengerikan menyebar, membawa kekuatan yang ganas. Para penggarap di sekitarnya semuanya mundur dengan ngeri. Gunung-gunung di segala penjuru berguncang. Alam surga tingkat ke-8 menindas mereka. Temanku yang terkuat hanya berada di alam surga tingkat ke-3. Jika kamu ingin bertarung, kenapa kamu tidak bertarung denganku? Pada saat ini, suara acu-ta-acu Feng Wu Chen terdengar. Saudara Feng. Tuan Kuil. Kepala Kuil ada di sini. Mendengar suara Feng Wu Chen, Liu Qingyang dan Ye Tianwei langsung sangat gembira, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Ye Tian Xing benar-benar lega dan berkata, Untungnya, guru kuil ada di sini. Jika tidak, dengan lawan yang begitu kuat, kita akan sangat menderita. Saudara Feng ada di sini. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Liu Qingyang mencibir. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, suaranya muncul tanpa suara di depan Ye Tianwei dan yang lainnya. Kekuatan gerakan tubuhnya membuat kagum semua orang yang hadir. Penatua ketiga mengerutkan kening dalam-dalam dan terkejut. Gerakan tubuh yang sangat kuat. Setelah dia muncul, Pak Tua merasakan napasnya, dan Pak Tua tidak bisa melihat kultifasinya. Orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kultifasinya. Dia sangat sombong di usia yang begitu muda. Entah dia punya kemampuan, atau dia hanya menggertak. Orang ini sangat kuat. Dia tidak menyadarinya ketika dia mendekat. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan berani menantang Tetua ketiga. Banyak kultifator di sekitar sedang berdiskusi dengan suara pelan. Inilah orang lain yang ingin mati. Tetua ketiga, bunuh dia dulu. Tuan muda yang berteriak dengan marah. Dia terlihat sangat galak, seolah dia akan membunuh siapapun yang datang. Feng Wuchen sedikit mencibir dan berkata, Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku sesuka hati. Tapi izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu, kami tidak boleh dianggap enteng. Saya ingin melihat bagaimana kita tidak boleh dianggap enteng. Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam. Momentumnya melonjak lagi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. 789 Ledakan. Penatua ketiga meledak dengan aura mengerikan dan tiba-tiba bergegas keluar, membawa suara gemuruh yang kuat. Kemanapun dia lewat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kekuatannya sangat menakutkan. Alam surga tingkat ke-8 sangat menakutkan. Banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dengan momentum mengerikan dari tetua ketiga. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Feng Wuchen sangat tenang dan tidak takut. Namun, kekuatan badan penguasa tahap kedua di tubuhnya telah meledak dengan cepat. Cahaya berdarah yang menyilaukan meledak, dan kekuatan yang sangat mendominasi seperti letusan gunung berapi. Alam surga tingkat ke-5, auranya menembus alam surga tingkat ke-7. Tetua ketiga terkejut dan mata lamanya membelalak. Alam surga tingkat ke-5, sungguh kekuatan tempur yang kuat. Tuan muda yang dan beberapa siswa sangat terkejut. Auranya telah mencapai alam surga tingkat ke-7. Itu telah meningkat dua level dalam sekejap. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan sehingga mereka berseru dan sangat terkejut. Aura Feng Wuchen melonjak lagi setelah dia menggunakan kilin armor dan sarung tangan Dewa Naga. Senjata peri. Itu adalah senjata peri bermutu tinggi. Senjata peri yang ditempa di tingkat ke-8. Apakah ini ilusi? Aku tidak percaya aku melihat senjata peri. Banyak praktisi kuat berseru ngeri, dan lingkungan sekitar menjadi gempar. Setelah menggunakan senjata peri, Aura Feng Wuchen mencapai alam surga tingkat ke-8 dalam sekejap mata. Hai. Peningkatan yang mengerikan menyebabkan Siu Zhe di sekitarnya terkesiap kaget. Kekuatan tirani dan menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi melonjak. Hanya Aura menakutkan ini saja yang telah memaksa penatua ketiga mundur. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan cahaya berdarah yang menyilaukan menghilang dalam sekejap mata. Posturnya yang galak muncul di depan semua orang. Alam surga tingkat ke-8. Wajah tua-tetua ketiga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa seorang junior muda memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan jenius terbaik di akademi kita tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kultifasinya sama menakutkannya dengan milik instruktur Xing Yi. Tuan muda yang gemetar dan wajahnya sangat pucat. Bagaimana ini mungkin, para siswa tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, usia Feng Wuchen hampir sama dengan mereka, tetapi budidayanya jauh melebihi mereka. Bahkan budidaya jenius nomor satu di Institut Jiwa Suci lebih rendah daripada Feng Wuchen. Mereka awalnya mengira bahwa jenius nomor satu di Akademi Jiwa Suci sudah sangat menakutkan. Tapi siapa yang tahu kalau Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Menantang surga, eksistensi yang menantang surga. Tidak sederhana sama sekali. Tidak heran kamu begitu sombong. Sepertinya Anda punya kemampuan, kata tetua ketiga dengan suara rendah, wajah lamanya sangat serius. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketiga bergegas keluar sekali lagi, mendekati Feng Wuchen. Dia menyerang dengan telapak tangannya, serangannya sangat ganas. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Telapak tangan membalik awan yang menjungkir balikkan lautan. Jurus pertama tetua ketiga adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengumpulkan energi dalam jumlah yang sangat besar, dan dari kelihatannya, sepertinya dia berencana membunuh Feng Wuchen dengan satu serangan telapak tangan. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, benda tua ini benar-benar kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Saya pikir dia sedang mendekati kematian. Liu Qingyang mengejek. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen tidak mau kalah, dan dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa rasa takut. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua telapak tangan bertabrakan dalam sekejap, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Riak energi destruktif menyapu dengan liar, dan di pegunungan, bunga dan pepohonan di segala arah hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Puncak yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Namun, bahkan dengan kekuatan mengerikan dari tetua ketiga, dia tidak mampu mendorong Feng Wuchen bahkan setengah langkah, apalagi membunuh Feng Wuchen dengan satu serangan telapak tangan. Budidaya tetua ketiga mirip dengan budidaya Dong Fang Yol. Tidak mungkin dia berurusan dengan Feng Wuchen. Apa? Hati tetua ketiga bergetar. Di bawah tabrakan sengit, dia benar-benar melihat sedikit senyuman tenang di wajah Feng Wuchen. Dia benar-benar memblokir teknik bela diri tingkat bumi tetua ketiga. Tuan muda yang sangat terkejut, dan ekspresinya kaku. Siswa lain berkata dengan ngeri, teknik bela diri tingkat bumi unggul dari tetua ketiga sebanding dengan puncak alam surga tingkat kedelapan. Dia benar-benar memblokirnya dengan begitu mudah. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi Tuan muda yang meneguk. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari segala arah menelan ludah mereka dengan ngeri. Seorang junior sebenarnya mampu bersaing dengan penatua yang Apakah saya melihat sesuatu? Aku, aku tidak percaya. Sungguh luar biasa. Bahkan Akademi Jiwa Suci tidak bisa menghasilkan seorang jenius yang menakutkan, kan? Si Uze yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Pak Tua, Anda percaya pada mereka, dan saya juga percaya pada teman saya. Feng Wuchen berkata dengan ringan, melihat ke arah tetua ketiga yang terkejut. Tetua ketiga dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan wajah lamanya segera menjadi suram. Dia dengan marah menegur, hentikan omong kosong itu. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Tetua ketiga dengan marah melancarkan serangan gila. Pertempuran sengit terjadi di atas Sumi Abis. Ledakannya menghancurkan bumi, dan energi destruktif menutupi kekosongan. Saat pertempuran dimulai, semakin banyak praktisi yang tertarik. Tetua ketiga dari keluarga Yang. Siapa anak itu? Dia benar-benar bisa bersaing dengan tetua ketiga. Aura alam surga tingkat ke-8. Anak itu sebenarnya berada di alam surga tingkat ke-8. Dia juga punya senjata peri. Itu mereka. Saya melihat mereka di pintu masuk Sumi Abis. Mereka sepertinya datang bersama dengan kapten kedua dari grup tentara bayaran condor. Semakin banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ribuan orang telah berkumpul di segala penjuru lembah kecil, dan banyak dari mereka berada di alam surga. Wuss. Boom-boom-boom. Jauh di langit, keduanya bertarung sengit sambil bersaing dalam gerakan tubuh. Sosok mereka berkedip terus-menerus, dan kecepatan mereka begitu cepat sehingga ribuan sosok samar-samar mengembun, seperti ribuan tentara dan kuda. Siapa anak ini? Mengapa dia menjadi semakin kuat? Ada apa dengan kekuatannya? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang kuat? Dalam pertempuran sengit tersebut, tetua ketiga menjadi semakin ketakutan, dan banyak pertanyaan muncul di benaknya. Di bawah tabrakan langsung yang gila, dia tidak hanya tidak mampu menekan Feng Wuchen, tetapi dia juga ditekan oleh Feng Wuchen. Tinju dan kaki tetua ketiga sangat sakit, dan dia mengeluh di dalam hatinya. Melihat tetua ketiga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, para penonton sudah tercengang. Bang-bang-bang. Saat tetua ketiga dirugikan, dia sudah bingung dan tidak bisa menahan serangan sengit Feng Wuchen. Tinju Feng Wuchen membombardir tubuh tetua ketiga satu demi satu. Patua, tidak tahan lagi. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Mendengar ini, wajah tetua ketiga memerah, dan amarahnya sangat besar. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan, dia masih ingin menyelamatkan mukanya dan berkata dengan keras kepala, jangan berpuas diri. Patua akan membuatmu menyesal nanti. Oh, benar-benar. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalau begitu aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Saya tidak ingin menyesalinya. Apa, mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah lama tetua ketiga tiba-tiba berubah drastis, dan mulai berubah menjadi hijau. Feng Wuchen belum menggunakan seluruh kekuatannya. Penatua ketiga sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia belum menggunakan seluruh kekuatannya setelah meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak tiga tingkat. Sungguh monster. Teknik bela diri panggung bumi kelas unggul. Pemotongan hukuman surgawi yang merusak. 790. Feng Wuchen menyerang dengan kekuatan luar biasa. Wah. Berdengung. Tebasan energi berdarah yang sangat mengerikan mengalir menuju tetua ketiga dari keluarga yang dengan kekuatan untuk menyapu ribuan pasukan. Suara ledakan yang memekakkan telinga menggetarkan gendang telinga semua orang dan mereka semua menutup telinga. Tebasan energi yang berlebihan merobek celah hitam besar di kehampaan kemanapun ia melewatinya. Ekspresi tetua ketiga sangat bermartabat. Tebasan energi Feng Wuchen membuatnya merasa takut. Dia dengan tegas mundur dan pada saat yang sama mengeluarkan senjata spiritual tingkat tingginya. Berdengung. Kekuatan mengerikan telah diaktifkan sepenuhnya. Tetua ketiga mundur sambil membentuk cetakan dengan kedua tangannya, memadatkan kekuatan yang mengerikan. Teknik bela diri panggung bumi kelas unggul. Sembilan pedang menyala. Tetua ketiga meraung keras. Lengan kanannya langsung mengembunkan api yang berkobar, menyebarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan senjata spiritual tingkat tinggi dan teknik bela diri tahap bumi sebanding dengan alam surga tingkat ke sembilan. Kekuatannya telah melampaui Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan ringan, kamu tidak lemah. Wah. Berdengung. Penatua ketiga tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Flaming Sabre, yang panjangnya ribuan kaki, melesat seperti pisau panas menembus mentega. Nyala api yang menyelaukan menyinari kehampaan dengan warna merah, dan suhu ruangan meningkat tajam. Gemuruh. Berdengung. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, dua kekuatan menakutkan yang merobek kehampaan langsung bertabrakan dan meledak. Ledakan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh Sumeru abis. Riak energi meledakkan lubang hitam besar di kehampaan, dan cahaya ledakan menutupi seluruh area. Menghadapi riak energi tersebut, Liu Qingyang dan yang lainnya mendesak esens asli mereka untuk melawan, tetapi mereka masih terguncang. Riak energi yang mengerikan menyebar, dan gunung-gunung megah di bawahnya runtuh satu demi satu. Boom. Boom. Berdengung. Sebelum ada yang bisa membuka mata, suara pertempuran sengit terdengar lagi di langit. Keduanya mengabaikan riak energi yang mengerikan. Kekuatan tabrakan yang mengerikan secara paksa membubarkan riak energi sebelumnya dan cahaya yang menyelaukan. Adegan pertempuran sengit antara Feng Wuchen dan tetua ketiga muncul lagi di hadapan semua orang. Belum lagi tetua ketiga, dia sudah memiliki kekuatan yang ganas. Namun, Feng Wuchen hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencapai rana ini. Bisakah tubuhnya menahan kekuatan seperti itu? Siapa anak itu? Bukankah kekuatannya terlalu menakutkan? Apakah kamu tidak menderita luka apapun akibat tabrakan keterampilan bela diri tingkat bumi? Aku sudah hidup selama beberapa dekade, tapi aku belum pernah melihat junior yang begitu menakutkan. Genius nomor satu di Akademi Jiwa Suci jauh lebih rendah dari dia. Kultifasinya telah melampaui para guru Akademi Jiwa Suci. Semua orang menjadi semakin terkejut, dan wajah mereka menjadi kaku. Kita harus tahu bahwa tetua ketiga telah mengeluarkan senjata roh bermutu tinggi, tetapi dia masih tidak bisa menekan Feng Wuchen. Tuan muda yang dan murid-muridnya tercengang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah kekuatan tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Dalam pertarungan berintensitas tinggi ini, seiring berjalannya waktu, tetua ketiga sekali lagi dirugikan. Terlebih lagi, dia telah mengonsumsi banyak esensi sejati. Sepertinya kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen, yang menyerang dengan ganas, tiba-tiba mencibir. Wajah tua-tetua ketiga sedikit pucat, dan napasnya agak cepat. Menghadapi Feng Wuchen yang begitu menakutkan, dia tidak tahu seberapa besar penderitaannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menderita, dan sekarang dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk bertahan. Kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, kecepatan dan kekuatannya tiba-tiba meroket. Dia masih menahan kekuatannya. Apakah dia berada di alam surga tingkat ke-9? Tetua ketiga terkejut dan tidak berani memikirkannya. Bang, bang, bang. Engah, engah. Kecepatan Feng Wuchen tiba-tiba meroket. Penatua ketiga bingung dan tidak bisa menolak sama sekali. Kemudian dia menderita karena serangan ganas Feng Wuchen, dan memuntahkan darah lagi dan lagi. Penatua ketiga. Tuan muda yang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia sangat khawatir. Hai. Melihat tetua ketiga dari keluarga yang dipukuli secara brutal oleh Feng Wuchen, banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran itu sekali lagi tersentak ketakutan. Satu demi satu, mereka gemetar dan berkeringat dingin. Penatua yang tidak bisa mengalahkan orang itu. Penatua yang akan dikalahkan. Orang itu sungguh menakutkan. Para praktisi sangat ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Mereka sangat ketakutan terhadap Feng Wuchen. Tetua ketiga tidak mampu melawan dan terus-menerus dipukuli oleh Feng Wuchen. Luka-lukanya memburuk dengan cepat. Ledakan. Engah. Dengan pukulan terakhir, Feng Wuchen langsung menghempaskan tetua ketiga dan melukainya sepenuhnya. Penatua ketiga terluka parah dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Dia benar-benar dikalahkan. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada tetua ketiga yang sedang terbang keluar. Kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan bisa dikatakan telah mengejutkan seluruh tempat. Banyak praktisi diam-diam memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah menyinggung perasaan Feng Wuchen. Pertempuran itu bahkan tidak memakan waktu setengah jam sebelum tetua ketiga dikalahkan, dan Feng Wuchen tidak terluka. Dia bahkan tidak mengambil nafas. Penatua ketiga. Tuan muda yang terbang dengan panik. Uhuk-uhuk. Tetua ketiga terbatuk beberapa kali. Wajahnya sepucat kertas. Dia berkata dengan keras, Saya tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua ini menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata, Kita semua di sini untuk berkultivasi, Jadi mengapa harus bertengkar? Melihat bahwa kamu adalah murid Akademi Jiwa Suci, Aku tidak akan bertengkar denganmu. Tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah murid Akademi Jiwa Suci. Jangan kehilangan reputasi Akademi nomor satu di benua ini. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tetua ketiga bertanya. Dia sangat penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Kuil naga di domen Wuji. Feng Wuchen menjawab. Kuil naga di wilayah Wuji. Belum pernah mendengarnya. Bukankah pavilion artefak abadi? Keluarga Zhang, rumah lelang, dan sekte Dao Surgawi adalah satu-satunya kekuatan besar di domen janji. Mungkinkah itu kekuatan baru? Bahkan kekuatan baru pun tidak bisa sekuat ini. Bukan. Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengar adanya kuil naga di domen janji. Aliansi Dewa Naga. Semua orang bisa berkultivasi di sini jika kamu mau. Masih ada urusan lain yang harus kita selesaikan, jadi kita berangkat sekarang. Kata Feng Wuchen. Dia tidak akan menempati jamban. Ikuti aku ke kelompok tentara bayaran jahat darah segera. Kata Feng Wuchen. Dia memimpin dan terbang menjauh. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Desir, desir, desir. Feng Wuchen dan yang lainnya menggunakan transmisi instan. Gerakan aneh dan mistis tersebut membuat mereka menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang. Gerakan mistik macam apa itu? Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bilang dia akan pergi ke kelompok tentara bayaran jahat darah. Aku melihat pemimpin ketiga kelompok tentara bayaran jahat darah membawa orang masuk. Pertarungan barusan tidak mungkin menjadi pemimpin ketiga dan yang lainnya, kan? Seharusnya tidak salah. Saat aku datang tadi, aku melihat pemimpin ketiga kelompok tentara bayaran jahat darah terluka parah. Pemimpin kedua kelompok tentara bayaran condor dan Tang Yun San juga ada di sana. Apakah kelompok tentara bayaran jahat darah menyinggung mereka? Kali ini, kelompok tentara bayaran jahat darah menendang lempengan besi. Semuanya, cepat pergi dan lihat. Terima kasih.